selamat datang di channel youtube lisawang hari ini lisawang mau bagi resep teman teman cara masak ayam saustro asin ya simak terus ya video ini ya teman teman sampai selesai ya jangan lupa di cek les dan komen ya nah ini bahan bahan yang mau dibutuhkan untuk ayam saustro asin ya ini ayamnya 300 gram saya pakai pahak mau pakai dada teman teman boleh juga ya sudah saya cuci bersih sudah saya potong potong ya nah ini apa mau dimariasi apanya ini bumbunya kecak asinnya 1 sendok makan terus garamnya 1 4 sendok teh terus ada minyak wijen 1 sendok teh juga ya terus bawang putih 3 siu ya sudah saya cincang ada gula sedikit ya untuk mariasi ayam ini ya teman teman ya teman cara mariasinya ini ya garam masukin dulu bawang putih ya yang 3 siu sudah cincang punya masukin kecah asin kecah asin masukin gula masukin biar ada sedikit manisnya lebih enak ya minyak wijen masukin supaya aroma lebih enak ya teman teman di rumah kalau gak ada minyak wijen gak apa-apa ya gak usah dikasih ya di skip aja ya nah kita marinasi dulu sekitar 20 menit kemudian baru kita nanti dikasih lapis tepung ya nah kita taruh sisikan dulu ya ini untuk ayam saus troasinya ini untuk sausnya ya teman teman ya troasinya ada 3 buah ya sudah saya haluskan disini ya terus ini ada magari atau mentega ya 1 sendok makan nanti untuk masak saus troasinya ya ini daun karinya ada 2 batang ini ya terus ada susu 200 ml ya teman teman ya susu ya terus ini ada cabai ya secukupnya lah mau pedas apa sesuai teman teman nah ya selera teman teman ya terus ada ini 2 siu bawang putih sudah saya cincang ya terus ada kadu jamul ya 1 4 sendok teh ya ada gula 1 sendok makan ya teman teman ya nanti kita masak saus troasinya ya nah lagi lagi kita marinasi ayamnya kita masak sausnya dulu ya teman teman ya nah teman teman magarin masuk dulu ya atau mentega ini ya masukin dulu ya lalu teman teman masukin telur asinnya ya nah teman teman masukin magarin putih ya aduk dulu sebentar ya baru susu ya masukin dulu ya teman teman aku ngerti gosong ya baru masukin ya rasa-rasanya ya gula ya kadu jamul masukin cabai ya masukin ya masakin dulu sebentar ya nanti kalau kurang kental kita kasih sedikit air marjana ya sikit ya tepung ya nanti kita buat ya kalau kurang kental kalau udah kental ya gak usah lagi teman teman kita masukin daun karinya ya ya supaya aromanya gak amis ya enak ya pakai daun kari nah kasih ini air jam marjana sikit ya secukupnya aja nanti sebentar pun kental sendiri ini oke kayak gini udah bisa ini teman teman nanti kita coba tes rasanya ya gak oke belum ya nah teman teman yang tadi saus to asinnya kita kan udah siap sekarang kita mau buat ayamnya ya sudah selesai 20 menit ya sudah selesai mariasi ya kita sekarang mau buat lapis ayamnya ya ini udah siap ya ini ya aduh wangi harum aromanya ya teman teman ayamnya ini nah sekarang kita buat tepungnya dulu ya tepungnya ini tepung terigo ya segitiga protein rendah ya teman teman ini pake semua tepung terigo ya 200 gram teman teman nanti kalo ada lebih pun kita boleh simpan ya kita masukin bumbu rasa garamnya dulu ya ini garamnya setengah sendok teh ya merica setengah sendok teh juga packing powder setengah sendok teh juga supaya untuk menggurikan tepungnya ya baru kita aduk aduk sampai rata ya teman teman ya semua terkena ya biar enak ya teman teman nah kita mau buat lapis ayamnya dulu ya ambil ini dari sini ya tadi kita aduk punya udah dicampur garam merica packing powder ya kita ambil 2 sendok ya disini ya baru dikasih air ya aduk ya masih kental seperti inilah udah bisa nih baru ayamnya kita ini masuk disini aja lebih gampang kita aduk disini aja nah ini seperti ini ya teman teman ya baru kita lapis sama tepung lagi oke ini adalah sisa sayang ya masukin aja oke kita kalau takut kebanyakan nanti sayang kan kita kasih keluarkan sikit dulu nanti kalau enggak kan basah ya sayang tepungnya teman teman enggak cukup nanti kita masuk kita taruh lagi oke nah ayam masuk sini pakai tangan aja ya tangannya udah siap cuci kok udah bersih kok seperti ini teman teman kalau mau tebal ya kasih agak lama ya ini gini ya kalau apa enggak mau tebal kayak gini aja udah cukup oke nah seperti ini ya teman teman sampai selesai ya teman ini ayam tadi kita lapisi tepung udah selesai ya sekarang mau digoreng nah keriting loh ya ini minyak udah panas kita mau digoreng dulu ya udah penas goreng sampai selesai kalau teman teman mau agak tebal tepungnya kan kasih adonan yang tadi tepung yang kasih apa itu kasih agak banyak dikit jadi bisa agak tebal adonannya secukupnya enggak usah banyak-banyak kali goreng dulu kita baru nanti udah siap satu kali ini baru kita angkat baru kita masak lagi sampai selesai nah teman teman udah siap kita tiriskan dulu nanti goreng sampai selesai masih ada lagi belum siap digoreng keriting teman teman keriting teman teman kalau mau kasih tepungnya tebal adonan ditambahin lagi ya dua kali oles ya dua kali ya jadi bagus ya agak banyak lah buat tepung adonannya kalau mau gurih ya goreng dua kali ya ini pemintaan orang pesanan enggak mau gurih-gurih kayak gini aja ya jadi sekali aja kita goreng nah sampai selesai ya teman teman ya kita goreng lagi ya ayam udah siap goreng ya semuanya ya sekarang kita mau masuk ke dalam saus telur asinnya ya kasih minyak wijen sedikit dulu biar lebih enak sausnya nah tadi rasa-rasanya semua udah pas ya teman teman ya nanti selera teman teman mau yang rasa asinnya gimana ya ya aduk-aduk udah selesai sudah jadi ayam saus telur asin sudah siap maknyus rasanya teman 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 harus coba masa inilah ayam saus telur asin gampang aja udah siap nah oke teman teman ini ayam saus telur saus telur asin sudah siap ya teman teman ya sekarang saya sudah disajikan ini ya nah teman teman harus dicoba ya masak ya ayam saus telur asin ini ya semoga teman teman masak berhasil ya terima kasih teman teman tunggu resep selanjutnya bye 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 Terima kasih.